Oke guys, welcome back to Marshmallow, balik lagi sama gue, hello! Nah, sesuai janji gue di video-video yang sebelumnya ya, bahwa gue ingin memberitahu ke kalian cara dapetin Giyok Naga itu kayak gimana guys. Ya, caranya dapet dimana? Karena kan Giyok Naga itu cuma bisa didapetin sebenernya dari hasil top up guys. Tapi disini gue ada tipsnya untuk kalian para free to play, player-player gratisan kayak gue, untuk dapetin Giyok Naga yang bisa kalian manfaatkan Giyok Naga tersebut ke item-item yang menurut gue worth it guys. Oke, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya guys, agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke guys, let's go! Nah, jadi disini, kalau misalnya kalian masuk ke dalam mall ya, masuk ke dalam mall, kalian bakalan bisa lihat disini ada coin gue, ada ingors, dan juga Giyok Naga. Total ada 80 guys. Nah, padahal gue cuma top up pertama kali ya, pertama kali itu yang first top up dapet 15 ribuan ya. 15 ribu gue belinya, terus dapet ingot naga yang gue lupa deh. Kayaknya dapetnya dikit deh. Dan juga habis gue belanjain juga di bagian Giyok-Giyok kayak gini. Jadi sekarang sisanya 80 ya, kayak gitu. Nah, kira-kira gue itu dapetnya dari mana guys? Oke, disini gue bakalan bongkar semuanya agar kalian juga bisa merasakan dapet Giyok Naga nih. Jadi, syarat pertama yang harus kalian patuhi atau ikutin ya, kita masuk ke dalam ranking dulu nih. Kalian itu harus join ke dalam guild yang ranking atas lah. Misalnya dengan popularitasnya itu paling unggul guys, kayak gitu. Ya, minimal 3 besar lah, 3, 2, 1 ya, kayak gitu. Dan gue disini berada di guild yang ranking 1 nih guys. Karena ketika gue berada di guild universal nih, dulu universal itu masih di ranking 10an guys. Gue udah lama di sana, tapi gak pernah dapet sekalipun Giyok Naga guys. Tapi ketika gue bergabung dengan top 3, top 3 guild ya, guild yang kayak gini, itu gue mulai merasakan dapet si Giyok Naga itu. Gue gak tau caranya gimana, tapi setelah gue telusurin, oh ternyata kayak gini. Nah, itu syarat pertama kalian gabung top 3 guild yang ada di server kalian. Kalau misalnya juara 1 ya lebih bagus sih sebenernya. Oke, itu syarat pertama. Terus yang kedua, kalian masuk ke bagian tab event ya. Kalian wajib melakukan atau ngikutin setiap event guys, yang ada disini. Entah itu perjamuan, serangan iblis, maupun guild war. Tapi gue lebih saranin ke 2 hal ini ya. Di bagian serangan iblis dan juga guild war guys. Kenapa gue saranin? Karena dari 2 misi inilah, kita bisa dapetin Giyok Naga. Nah, kenapa tuh? Kira-kira apa yang bisa didapetin? Nah, kalau misalnya kalian pernah ikut serangan iblis ya. Kalau misalnya di bagian akhir tuh, itu kan ada kayak koncang dadu gambarnya kayak gini. Yang bakalan gue kasih ke layar kalian. Nah, di bagian koncang dadu itu, kita bakalan bisa kayak ngeklik-ngeklik ya. Ngeklik-ngeklik dia, si dadu itu. Kalau misalnya nominal dadu kita itu gede, lebih gede, kita bakalan dapetin. Item tersebut atau barang itu. Nah, kalau misalnya kita dapetin salah satu di antara 5 barang ini. Baik itu ada Giyok, ada fragment pusaka, ada 3 fragment pusaka, dan juga kayak fragment Sheldon ya. Kalau misalnya kita dapet nih, salah satu barang tersebut. Nah, nanti barang tersebut akan dilelang di bagian sini guys. Nah, ini nih, bagian lelang sedang berlangsung nih kayak gitu. Nah, barang kalian itu bakalan ditaruh di bagian lelang ini ya. Entah itu di bagian fragment, Giyok, ataupun yang lainnya kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, setelah barang kalian ditaruh di sini, jika ada yang membeli item kalian, otomatis item kalian bakalan laku dan juga kalian dapet Giyok Naga sebagai gantinya. Contohnya kayak gimana bang? Lah, lu ngomong doang, agak percaya gue. Wah, ini nih, ini. Gue buktikin nih. Gue buktiin dari si surat nih guys. Oke, di sini gue belum claim nih malah nih. Nih, gue dapet 13 Giyok Naga. Lelang, gulit, tel berakhir, bonus yang kamu peroleh adalah sebagai berikut. Semua barang yang tidak terjual diubah menjadi bonus ingot. Nah, kayak gitu. Jadi barang gue itu gak semuanya terjual, tapi ada beberapa yang terjual dan dapet si Giyok Naga nih. Kayak gitu guys, teman-teman. Dan gue bukan cuma sekali dapet Giyok Naganya, ada banyak banget sebelum ini ya. Tadi gue baru menang Guild War, makanya gue dapet banyak item kan. Dapet item, terus barang itu dilelang, setelah itu dapet yang kayak gini. Mana ya? Sebelum ini gue pernah dapet, nah ini nih. Nih, gue dapet lagi guys, 12 Giyok Naga. Sebelum ini juga ada lagi nanti. Mana ya? Paling-paling bawah nih pokoknya. Tuh, gue banyak ngeklaim-ngeklaim tuh. Paling-paling bawah, pokoknya sering lah gue dapet. Sampai bisa beli di bagian mall, di bagian lelang pun gue pernah beli ya. Kayaknya udah kehapus semua deh. Nah ini nih, gue dapet Giyok Naga. Eh, Giyok Naga dapet Giyok ya. Kayaknya gue udah hapus deh. Nah ini nih, ada lagi tujuh kan. Sisanya kayak gitu, sisanya udah terhapus semua. Cuman nominal agak ngecil sih, karena item yang gue dapet tuh gak bagus. Alias kurang hoki lah ya. Itu adalah hal pertama. Dan mekanismenya seperti itu, teman-teman. Sehingga kalian harus mengerti mekanisme kayak gimana. Sehingga gue itu dapetin Giyok Naga itu caranya gimana. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalian wajib ikutin Guild War. Dimana barusan aja tadi gue menang Guild War ya. Sehingga gue bisa dapetin barang-barang lelang kayak gitu. Barang tersebut gue bisa jual dan lelang ke bagian dunia lelang. Ya kayak gini nih. Tadi kan gue menang War tuh, juara satu ya kan. Lawan Avenger. Avenger gitu. Avenger gue menang juara satu. Terus juga bisa diklaim hadiah-hadiahnya. Terus hadiahnya juga beberapa ada yang dijual. Dilelang ya. Dan dapet Giyok Naga sebagai gantinya, teman-teman. Kayak gitu mekanismenya. Nah, setelah kita dapetin Giyok Naga. Kita bingung kan harus ngapain si Giyok Naga ini dihabisin kemana. Mungkin mata kita kalap ya kan. Kalau misalnya ada event langsung dihabisin Giyok Naga. Nah, jangan guys. Saran gue jangan. Kenapa? Karena lebih baik kalian tabung aja Giyok Naganya. Kalau misalnya udah cukup, kalian ikutin lelang dunia yang kayak gini nih. Sehingga kalian itu bisa lelang si fragment. Eh, jangan. Giyok-giyok maksud gue. Giyok. Giyok level 5. Gue udah beli satu ya Giyok disini. Kambing kok murah sih. Terakhir gue beli Giyok. Ini harganya 380 loh guys. Kok sekarang jadi 312? Waduh, kena tipu gue. Nah, jadi kalian beli aja di bagian sini ya. Batu-batu apa aja yang misalnya dijual kalian beli. Ini level 5 loh guys. Langsung dapet level 5. Beda tadi sama yang di bagian toko ya. Di bagian toko kan. Eh, sorry. Di bagian mall. Itu cuma level 3 doang. Walaupun memang harganya ya 80. Tapi kan jauh banget ya sama level 5. Kalian harus update. Upgradenya 2 level lagi. Dimana susah banget dapetin Giyok di game ini. Sama Pusaka susah. Jadi kalian kumpulkan. Kalian beli. Di bagian Giyok. Kalau di bagian lainnya. Ya kayak batu penampal surga. Ya terlalu mahal ya. Kalian bisa beli. Pakai. Coin yang dari supremasi tuh. Kalian bisa pakai itu aja. Daripada habis ini. Ini gak worth it guys. Kalau misalnya kalian mau beli disini. Secara free to play ya. Maksud gue. Kalian lebih baik habiskan di bagian Giyok. Karena disini pilihannya banyak banget nih guys. Ada batu attack. Batu death. Batu HP. Critical attack. Critical race. Critical hit. Dan masih banyak lagi. Kalian scroll-scroll aja nih. Banyak banget nih. Lagi disini. Nah ini nih nih. Maksud gue nih. Oh iya sorry. Berarti gue salah ya. Gue lebih murah berarti itu guys. Gue dapetnya 260. Bukan 380 ya. Berarti gue untung dong. Oke. Nah disini buktinya. Karena gue udah beli juga ya. Disini satu kali. Dan juga sisanya gue beli level 3. Kayak gitu guys. Dan untuk dapetin nominal kayak gini ya. Susah banget ya. Secara free to play. Tapi kalian harus sabar. Dan ikutin semua event-eventnya. Oke. Nah kurang lebih itu aja guys. Yang mungkin bisa gue beriin kepada kalian. Jangan lupa di like. Comment. Share. Dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Semoga bermanfaat guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih.